Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Junaidi Di channel Junaid 47 Ya teman-teman Disini kita bahas Hal-hal sebele ya, hal-hal kecil Tapi itu sangat bermanfaat Bagi kita Kadang juga jika kita lakukan akan Sangat berbahaya Teman-teman Ini bahas hal-hal Kecil ya, tapi ini kayaknya gak kecil-kecil Karena ini apa namanya Sekarang kita di proyek ya teman-teman Hal-hal yang kecil tapi mungkin akan Sangat bermanfaat Oke teman-teman disini kita coba Bahas anu teman-teman Setelah pengecoran ya Setelah pengecoran Terus kemudian kita akan Curing teman-teman Nah curingnya pakai apa teman-teman Mungkin ya sebagian sudah banyak tahu ya Nanti kita bahas curingnya ya teman-teman Cuman sekarang sebelum Kita bahas teman-teman Jangan lupa ya Tonton sampai habis Like, comment, subscribe Dan Berlangganan teman-teman Karena berlangganan subscribe Tidak butuh biaya Tidak gratis Tinggal klik-klik Klik-klik saja Dan itu juga akan Mendukung kita untuk membuat Konten-konten selanjutnya Konten-konten yang lebih menarik teman-teman Oke Sekarang kita bahas Anu teman-teman Curing ya Jadi ini teman-teman Kalau kita kecor ya Habis cor teman-teman ya Habis cor Itu perlu di curing ya teman-teman Atau istilahnya Bahasa sehari-harinya mungkin Disiram ya Disiram Curing itu fungsinya untuk Menjaga kelembapan air Teman-teman Jadi Proses Proses beton itu Setting Dia juga Masih butuh Membutuhkan air teman-teman Sampai istilahnya Umur kurang lebih 7 hari Bahkan Sebenarnya sampai 28 hari Itu masih butuh air Untuk proses Pengikatannya Nah Ini teman-teman Jadi kalau kita mau Curing ya teman-teman Banyak sebenarnya Untuk curing ya Jadi ada juga yang pakai Karung goni teman-teman Nah Tapi Saya sarankan Jangan pakai karung goni teman-teman Karena nanti Itu akan berpengaruh Pada warnanya ya Jelek nanti Warnanya akan jadi coklat Nah disini teman-teman Kalau ini kita pakai Geotekstil ya Jadi ini teman-teman Harus semuanya di curing ya Semuanya Yang Berkaitan dengan Apa namanya Yang berhubungan dengan udara ya Jadi yang Dia ruang terbuka Harus di curing teman-teman Bisa lihat ini teman-teman Di Di samping ini teman-teman Nah ini ya Ini semuanya Curing ini teman-teman Kita Tutupi semua ya Biar Apa namanya Proses pengikatan Dengan ton itu Bisa maksimal teman-teman Tapi disini kita pakai ini Teman-teman Pakai apa namanya Terpal ya Terpal sama Geotekstil Tapi yang bagus Sebenarnya pakai Geotekstil teman-teman Jadi biar Apa namanya Ya warnanya Enggak inilah Terus Selain itu Dia juga Bisa menyerap air Banyak Jadi bisa menahan Air Uapannya Jadi itu teman-teman ya Jadi Curing Kalau memang ada Pakai Geotekstil Kalau memang gak ada Bisa pakai yang lainnya Teman-teman Karunggoni pun Bisa dipakai Cuman kalau pakai Karunggoni Nanti warnanya Akan jelek Berwarna coklat Teman-teman Oke teman-teman Mungkin itu saja Tips dan trik Dari saya Semoga bermanfaat Salam Junets 47 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton